Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi sama Bapak Riki Di materi hari ini ya Materi kesembilan Yaitu kita akan mengevaluasi Pembelajaran Selama kita belajar Dari awal sampai Terakhir kita belajar kemarin Kita akan mengevaluasi Pembelajaran atau istilahnya Kita akan Merefleksi atau melihat Kembali materi Kita ulang-ulang lagi Materi yang sudah kita pelajari Kita lihat lagi Pertama-tama kita buka Microsoft Paint Kalian pertama itu sudah belajar Microsoft Paint di awal-awal di kelas 2 Yang pertama Yaitu cara duduk yang baik Untuk Menggunakan komputer cara duduk yang baik Lalu setelah itu Kita belajar tentang Microsoft Paint Microsoft Paint ini adalah Aplikasi atau program Untuk menggambar Untuk menggambar Aplikasi untuk menggambar Nah disini Dari awal sampai kemarin Terakhir materinya Sudah Bapak kasih Penjelasan ya Sedikit demi sedikit Oke kita akan pertama-tama Kita ulang lagi ya Supaya kalian bisa ingat juga ya Tidak Apa Supaya kalian Tidak lupa Dan tetap ingat Oke Yang pertama kita pelajari Kemarin yaitu Icon Icon Pencil Ini icon Pencil ya Gunanya untuk Memiliki fungsi Yaitu Untuk menulis Menggambar Dan bahkan untuk Mencoret-coret ya Kalian bisa menggambar Pohon Bisa menggambar awan Ya disini Icon Pencil Sama seperti Pencil pada umumnya Yang kita sering gunakan Oke Yang kedua Ada icon kotak Atau icon Rectangle Ya disini Membuat bidang persegi Bisa menggunakan rectangle Oke Persegi Kotak Atau persegi panjang Bisa Nah Ini Kan icon rectangle Dan yang ke Dua Yaitu Yang ketiga Maksudnya Icon Nah Rounded rectangle Ya Ini namanya Rounded rectangle Yang apa Ayo ada yang bisa enggak Bedanya Ada yang tahu bedanya enggak Betul Kalau yang Rectangle pertama Ini sudutnya Lancip Kalau yang kedua Sudutnya Tumpul Ya Ini rounded rectangle Terus yang keempat Ada Icon Apa ini Lingkaran Atau Ellipse Ini bisa untuk menggunakan Atau untuk membuat Bangun data Berupa Lingkaran Bisa untuk membuat bola Membuat matahari Disini Ya Pokoknya untuk membuat Lingkaran Menggunakan icon Ellipse Untuk link Untuk Kotak Yang lancip Rectangle Untuk kotak Tumpul Rounded Rectangle Ya Paham Insya Allah Yang ke enam Yang ke lima Icon Polygon Ya Icon Polygon Ini untuk membuat Segi banyak Misalnya Segi tiga Segi empat Segi lima Segi enam Dan segi banyak Lainnya Ya Tuh Bisa kita Buat Ini berapa Segi banyak Tuh Seginya ada banyak Bisa kita hitung Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini segi enam Yang tidak beraturan Oke Seperti itu Pokoknya ini bisa bikin Segi banyak Kalau polygon Terserah Mau bikin seginya Berapa Ya Mau bikin bentuk Apa saja Bisa Seperti itu Ya Lalu yang ke enam Ini kita Belajar tentang Icon Pewarna Di sini ada Icon Cat Tumpah Ya Fill With Color Ya Atau Ember Cat Tumpah Ini ya Ini gunanya Untuk memberi warna Pada permukaan Bidang Gambar Untuk Memwarnai Kanvas Sebagai latar Belakang Gambar Intinya Kalau Menggunakan Cat Tumpah Ini Kita bisa Memwarnai Keseluruhan Bidang Nah Seluruhan Bidang Ya Seperti itu Jadi Semuanya Ikut Warna Ikut Terwarnai Seperti itu Nah Yang ketujuh Ada Icon Kuas Icon Kuas Ada Di sini Namanya Brush Kalau yang tadi Warna Ini Dia Mewarnai Keseluruhan Bidang Ya Tapi Kalau ikon Kuas Dia Tidak Bisa Hanya Untuk Mere Icon Kuas Hanya Untuk Mewarnai Sedikit Saja Tidak Keseluruhan Ya Seperti itu Jadi Seperti kita Mewarnai Dengan Kuas Pada Umumnya Oke Paham Lalu Yang ke Sembilan Yang Selanjutnya Itu Kita Belajar Icon Eraser Ya Ini Icon Eraser Ini Untuk Meng Menghapus Seperti itu Ya Lalu Yang selanjutnya Ada Icon Magnifer Apa itu Magnifer Kaca Pembesar Ya Kita Ingin Melihat Lebih Dekat Lagi Kalau Di sini Ada yang Belum Hapus Kita Ingin Mencoba Mendekatkan Supaya Kita Gampang Menghapus Kita Klik Nah Kita Ganti Icon Ini Baru Kita Hapus Seperti Itu Paham Ya Jadi Sangat Mudah Ini Icon Magnifer Untuk Memperbesar Seperti Itu Lalu Selanjutnya Kita Kita Sudah Mempelajari Tentang Gambar Menggunakan Garis Ini Namanya Icon Line Icon Line Ini yang Baru Kemarin Kita Pelajari Icon Line Ini Untuk Membuat Garis Lurus Garis Lurus Nah Oke Kita Ganti Luarnya Garis Lurus Seperti Itu Ini Namanya Icon Line Lalu Yang Selanjutnya Lagi Yang Sudah Kita Pelajari Adalah Icon Curve Ini Icon Garis Lengkung Awalnya Kalau kita Membuat Dia akan Membuat Garis Lurus Tapi Kita Klik Lagi Tengah Dia akan Melengkung Seperti Itu Lalu Ini Ketebalan Garisnya Juga Bisa Kita Atur Maaf Kita Ganti Dulu Ini Ini Ketebalan Seperti Ini Bisa Kita Ubah Lagi Menjadi Lebih Tebal Atau Lebih Tipis Seperti Itu Tapi Normalnya Itu Yang Ketingkat 3 1 2 3 4 4 Lebih Tebal 3 Tebal 2 Lebih 2 Tipis 1 Lebih Tipis Seperti Itu Jadi Jadi Ini Saja Materinya Maksudnya Kita Sudah Kita Sudah Mempelajari Microsoft Paint Dengan Lancar Sampai Sini Sampai Icon Line Dan Icon Group Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Anak Anak Semuanya Dan Semuanya Bisa Menggunakan Microsoft Paint Dengan Mudah Cukup Sekian Materi Hari Ini Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Semangat Belajar Dan Insya Allah Sebentar Lagi Kita Akan Kita Akan Insya Allah Kita Akan Lanjut Bersekolah Di sekolah Tidak Di rumah Lagi Alhamdulillah Oke Tetap Berdoa Untuk Supaya Bisa Terus Sekolah Di sekolah Mohon Sama Allah Supaya Sekolah Cepat Di sekolah Biar Tidak Di rumah Terus Sekolah Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh